Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di video aku Ashraf Alik nah di video kali ini aku akan kasih tahu kalian tutorial pendaftaran UMPTKIN tahun 2023 dimulai dari pembuatan akun sampai kalian mendapatkan kartu ujian peserta UMPTKIN tahun 2023 nah jadi silahkan kalian ikuti tutorialnya dan kalau misalnya kalian ada yang beda atau salah silahkan kalian langsung aja komentar di bawah Insyaallah saya akan bantu dengan teman-temannya lainnya juga ya Oke langsung aja pendaftaran UMPTKIN 2023 melalui website UMPTKIN maka dari itu teman-teman harus mempunyai aplikasi browser ya seperti Chrome Opera Mini dan sebagainya tapi saran dari aku pakai aplikasi Chrome ya Oke sudah punya aplikasinya langsung aja kita buka klik kolom pencarian kita masukin um.ptkin.ac.id kalau sudah langsung aja kita klik enter nah ini dia tampilan website UMPTKIN 2023 di sini ada bacaan daftar UMPTKIN langsung aja kita klik pertama kita berada di daftar UMPTKIN bagi peserta yang belum memiliki akun span PTKIN 2023 klik tombol daftar jadi yang buat gap year atau yang tidak daftar span PTKIN tahun ini silahkan kalian buat daftar dulu ya karena di sini kalian akan membuat akun dulu sedangkan yang udah daftar span PTKIN 2023 langsung aja kalian klik login ya yang ada di bawah ini Mari kita buat akunnya dengan cara klik daftar di sini kita registrasi NISN data yang anda masukkan di atas akan divalidasi lebih lanjut dan jika di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian atau data yang anda berikan tidak benar maka akan didiskualifikasi Oke langsung aja kita masukin NISN pribadi ya jangan punya orang lain setelah itu tanggal lahir di sini teman-teman klik dimulai dari tahunnya disilakan pilih kemudian untuk bulannya dan juga tanggal lahir kamu ya jika kamu mendapatkan tampilan warna merah seperti ini berarti NISN kamu itu salah kamu masukin atau NISN kamu itu sudah tidak aktif lagi karena kamu ini gap year karena kamu ini bukan menjadi siswa aktif sekolah lagi Nah kalau misalnya kamu sudah memasuki NISN secara benar tidak ada salah sedikit pun maka kamu harus melakukan validasi seperti ini ya ikuti cara ini teman-teman aja klik tutup yang ada di bawah ini lalu teman-teman klik yang ada tatanya ini FAQ teman-teman Scroll aja ke bawah yang ada nomor 10 kan disitu ada bacaan bagaimana jika terdapat kesalahan data untuk siswa gapier atau alumni Nah jadi teman-teman silahkan kunjungi yang merah ini ya Nah ini dia tampilan jika teman-teman sudah klik yang warna merah tadi disini kita harus verifikasi dan validasi NISN beserta didik langsung aja teman-teman masukin NISN lalu Nick Nick itu bisa teman-teman lihat di kartu keluarga atau di KTP ya lalu nama tempat lahir tanggal lahir jenis kelamin nama ibu kandung email yang harus aktif ya untuk bisa dihubungi kemudian untuk tahun ajaran lulus SMA Sadarajat teman-teman klik pilih tahun kemudian ajarannya lanjut untuk sekolah lulusan SMA Sadarajat pilih nama sekolah kamu disini lanjut untuk peminatan maksudnya pada saat kamu SMA atau Sadarajat itu jurusan kamu apa misalnya IPA atau IPS atau teknik ini kalau misalnya kamu yang sekolahnya SMK ya lanjut disini diminta ijazah SMA Sadarajat jadi kamu haruskan ijazah kamu ya lanjut kita masukin ke tahun ajaran lulus SMP Sadarajat teman-teman pilih tahun ajarannya kemudian masukin nama sekolah lulusan SMP Sadarajat kamu berikutnya NISN SMP Sadarajat dan yang terakhir yaitu file ijazah SMP Sadarajat punya kamu Oke sudah semua kita isi tapi sebelum kita klik ajukan pastikan data atau berkas yang sudah kita masukin itu sudah benar semua ya kalau sudah langsung aja kita klik ajukan berikutnya teman-teman masukin ya email yang aktif karena email ini akan mengirimkan pengajuan yang sudah kita isi data-data tadi kalau sudah langsung aja kita klik status nah disini kita sudah melakukan pengajuan ya tetapi disini statusnya masih menunggu persetujuan dari pusatnya maka dari itu kita harus menunggu dulu dan Alhamdulillah sih ini menunggunya itu kurang lebih 5 menit untuk mengetahui apakah status kita udah disetujui atau enggak caranya yaitu teman-teman klik kolom pencarian lalu masukin keywordnya yaitu cek status verval lulusan atau NISN kalau sudah langsung aja klik enter nah ini dia tampilan paling atas status pengajuan pd data kita klik aja kemudian kita masukin email yang sudah kita masukin tadi ya kita klik status dan Alhamdulillah ini sudah menjadi disetujui statusnya udah berwarna hijau kalau sudah seperti ini langsung aja kita kembali lagi ke registrasi NISN untuk membuat daftar akun UMPTKIN 2023 Oke kita lanjut ya kita isi NISN lalu tanggal lahir nah setelah kita isi tahun bulan tanggal lahir kita muncullah nama kita disini nah berarti NISN kita sudah validasi dan sudah terdaftar jadi sudah aktif lagi ya Oke kita lanjut ke selanjutnya yaitu nomor telepon atau HP nah masukin nomor handphone kamu yang aktif ya jangan yang udah nggak bisa dihubungin lanjut ke email masukin juga email yang aktif ya yang bisa dihubungi karena nanti ada username dan password akan dikirimkan melalui email kamu dari pusat panitia UMPTKIN kita cek lagi ya ya semua data ini apakah sudah sesuai kalau sudah langsung aja kita klik simpan nah sukses tersimpan ya selanjutnya kamu buka email yang sudah kamu masukin tadi nanti ada pesan langsung dari panitia UMPTKIN yang berisi username dan password karena kamu sudah mempunyai username dan password silahkan ya teman-teman kembali lagi ke website UMPTKIN di bagian loginnya ya karena disini kita akan melanjutkan proses pendaftaran hingga finalisasi dan cetak kartu ujian Oke langsung aja teman-teman klik login nah silahkan teman-teman masukin username atau NISN punya kamu sendiri ya dan juga password yang sudah kamu dapatkan di email tadi kalau sudah klik login setelah kita login halaman pertama yang muncul yaitu registrasi nah disini ada biodata silahkan teman-teman lihat data-data kamu apakah sudah sesuai disini ada yang warna abu-abu berarti warna abu-abu ini tidak bisa diubah nah kalau misalnya kamu mau ubah silahkan cek datanya diajukan melalui kemendikbud itu ya Nah disini ada KTP nama disini warna-warna abu-abu sejenis kelaminnya belum dipilih silahkan dipilih pokoknya warna putih ini masih bisa kita ubah ya Nah disini agama juga kita pilih lalu silahkan cek lagi untuk nomor telepon atau HP kalau misalnya kosong silahkan teman-teman isi email provinsi kota atau kabupaten alamat rumah kamu nah pengisian alamat ini sebaiknya sesuai dengan KTP kamu atau alamat lengkap rumah kamu ya berikutnya nama ayah Nah silahkan teman-teman masukin nama ayah kamu nama lengkapnya ya jangan nama panggilannya aja lanjut nama ibu juga namanya itu harus lengkap berikutnya yaitu gaji orang tua atau wali misalnya gaji orang tua kamu yaitu 1,5 juta maka kamu disini pilihnya yaitu 1 juta sampai 2 juta ini ya terakhir bagian biurata yaitu berkebutuhan khusus Nah kalau misalnya kamu ada silahkan kamu pilih ya kalau tidak ada pilih tidak kita Scroll ke bawah Nah disini bagian pendidikan SMA sederajat disini sudah terisi otomatis ya karena kamu kan sudah terdata di dalam kemandikbud itu ada nomor NISN nomor NPSN nama sekolah satu sekolah provinsi kota kecamatan jenis sekolah akreditasi alamat Nah disini ada nomor ijazah atau SKL buat kamu yang lulusan 2021 dan 2022 atau gabir silahkan teman-teman isi nomor ijazah SMA sederajat kamu ya dan mungkin buat teman-teman yang bingung nomor ijazah SMA itu yang mana silahkan teman-teman cari yang dibawah ijazah itu ya biasanya dimulai dari kata DN itu tergantung dari daerah masing-masing atau teman-teman bisa cara lebih lengkapnya itu di Google ya sedangkan berkamu yang lulusan 2023 silahkan masukin nomor SKL ya jika kamu belum ada SKL silahkan minta ke sekolah dan jika sekolah belum bisa mengeluarkan SKL tidak apa-apa silahkan teman-teman kosongi aja nomor ijazah atau SKL ini dengan cara ketik nol ya karena ini enggak akan berpengaruh sama hasil lulus atau enggak lulusnya kamu UMPTK ini karena informasi ini sudah saya dapatkan melalui help text UMPTKIN Oke sudah lanjut kita scroll ke bawah disini pendidikan pesantren kalau misalnya kamu pernah pesantren silahkan klik pernah kalau tidak pernah silahkan klik tidak pernah ya kalau misalnya kamu pernah silahkan kamu masukin nama pesantren kamu dan berapa lama kamu mengikuti pendidikan pesantren nah di halaman registrasi ini sudah kita isi semua tapi sebelum kita klik lanjut silahkan teman-teman periksa lagi semua biodata pendidikan SMA sadarajat pendidikan pesantren bahwa data yang sudah teman-teman masukin itu sudah benar tanpa ada salah sedikitpun jika sudah benar dan tepat semua langsung aja kita klik lanjut halaman selanjutnya yaitu pembayaran nah disini ditampilkan lagi biodata yang sudah teman-teman masukin kalau misalnya ada data yang salah silahkan teman-teman klik edit profil ya di halaman ini masih bisa teman-teman edit kalau misalnya data yang sudah kamu masukin itu sudah benar dan tepat lanjut aja kita Scroll ke bawah yang berikutnya yaitu pembayaran pembayaran dilakukan melalui bank mandiri bisa kita bayar melalui teller ATM living by mandiri maupun dari bank lainnya atau bank di luar mandiri seperti BNI BRI BRK dan sebagainya kita bisa melalui bayarnya itu ATM dan transfer nah untuk biaya pendaftaran UMPT KIN yaitu sebesar 200.000 rupiah ya Oke langsung aja kita klik bayar disini muncul konfirmasi pembayaran Apakah anda yakin dengan data yang anda input setelah tahap ini data sudah tidak dapat diubah Oke jadi pastikan data yang sudah teman-teman masukin itu sudah benar dan tepat semua karena nggak bisa diubah kalau sudah merasa pas langsung aja kita klik lanjut halaman selanjutnya yaitu invoice jadi invoice ini adalah kode bayar Nah pada saat kamu membayar UMPT KIN kamu masukin invoice nya itu bahwa terbaca kamu ini benar-benar sedang membayar pendaftaran UMPT KIN 2023 Mari kita baca terima kasih telah mendaftar di UMPT KIN jadwal pembayaran UMPT KIN 2023 paling lambat tanggal 15 Mei 2023 pukul 2359 waktu Indonesia Barat Nah setelah kamu sudah melakukan pembayaran lalu kamu login kembali untuk memilih program studi kelompok dan PT KIN terdekat hingga cetak kartu ujian Nah disini ada informasi akun teman-teman dimulai dari NISN nomor VA atau kode bayar nama nomor telepon kalau bisa ini teman-teman screenshotnya supaya tidak lupa sebenarnya teman-teman bisa untuk cetak invoice tetapi disini error tampilannya itu bakal putih jadi teman-teman disini screenshot aja ya data-data ini kita Scroll kebawah disini ada tata cara pembayaran UMPT KIN dimulai dari ATM bank mandiri living by mandiri cabang bank mandiri transfer bank non-mandiri atau diluar bank mandiri dan juga ATM bank lain jadi disini silahkan teman-teman pilih metode pembayarannya apa dan silahkan ikuti langkah-langkah ini ya jangan sampai terlewat dan jangan sampai salah masukin data kamu Nah ini bukti sudah melakukan pembayaran pendaftaran UMPT KIN 2023 melalui transfer bank non-mandiri jadi disini ada biaya-biaya tambahannya yaitu 6500 karena kan ini beda bank ini dari bank BCA ke bank mandiri tapi kalau misalnya teman-teman bayar dari rekening mandiri ke mandiri juga maka tidak ada biaya tambahan lagi Oh ya bukti pembayaran ini tidak ada ya kita upload nanti pesat pendaftaran ini pokoknya kalau misalnya teman-teman sudah membayar sudah berhasil maka teman-teman langsung aja ke login dengan memasuki username atau NISN dan password seperti biasa sekarang kita sudah berada di halaman foto peserta di sini ditampilkan lagi biodata kamu pendidikan SMA sadarajat kamu dan pendidikan pesantren tetapi data ini nggak bisa diedit lagi ya karena kan tadi sebelum pembayaran kan kita tadi udah diingatkan bahwa tidak bisa lagi diubah datanya Oke kita ke bagian foto di sini teman-teman harus mengupload foto kamu tetapi sebelum itu teman-teman perlu memperhatikan ketentuannya ya yang pertama di sini dimensi foto 3x4 atau ukuran file maksimal 1024kb atau 1mb kedua wajah peserta kelihatan jelas dan menghadap ke depan atau close up jadi pada sekalian foto mata kalian itu menghadap ke kamera dan jangan kalian membelakangi kamera atau ke samping ketiga tampak bagian kepala hingga setengah badan bagian atas jadi bagian ini aja yang ditampakkan keempat background foto polos dengan warna bebas jadi kalian fotonya itu pakai baju yang rapi ya bagusnya misalkan warna putih atau warna hitam dengan backgroundnya itu warna bebas entah warna merah biru putih kuning hijau dan lain-lainnya yang kelima dilarang upload foto selfie wavy action tidak sopan dan lain-lain atau fotonya itu yang bersifat tidak resmi oke kalau misalnya teman-teman sudah mempunyai foto langsung aja kita klik tambahkan file nah sudah terupload fotonya lalu kita scroll ke bawah nah disini ada ijazah atau SKL atau KTP atau kartu siswa nah buat kamu yang lulusan tahun 2022 dan 2021 wajib mengupload scan ijazah atau SKL pilih salah satu ya bisa ijazah atau SKL sedangkan buat kamu yang lulusan tahun ini 2023 dapat mengupload salah satu dari scan SKL pengumuman lulus kelas 12 KTP atau kartu siswa bisa pilih salah satu itu ya nah karena si pendaftar ini lulusan tahun 2021 atau gapier maka dia mengupload ijazah tapi sebelum itu teman-teman skannya beserta wajib upload foto dengan ketentuan file yang dia upload yaitu salah satu dari ijazah atau KTP atau kartu siswa kedua ukuran file maksimal 2 MB tiga scan memiliki gambar yang jelas dan dapat dibaca jadi jangan sampai bur gitu ya gambarnya pokoknya bacaan yang ada di ijazah, SKL, pengumuman keterusan, kartu siswa, KTP dan sebagainya harus jelas bisa dibaca semuanya kalau kalian tidak mematuhi ketentuan di atas dapat didiskualifikasi dari UMPTKIN 2023 jadi kalian harus memenuhi semua ketentuannya ya kalau kalian sudah scan filenya langsung aja kita klik pilih file nah sudah terupload ya kita scroll ke bawah sampai kita menjumpai kata lanjut langsung aja kita klik sekarang kita sudah berada di halaman pilihan program studi nah disini ada foto beserta ditampilkan lagi kalau misalnya foto teman-teman tidak sesuai dengan kata tuan bisa edit foto disini ya lalu dimunculkan lagi biar rata teman-teman pendidikan esit masa derajat lalu disini ada program studi disini ada tiga pilihan ya ada pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga saran dari aku untuk pilihan pertama pilihlah jurusan yang paling kalian minat, paling kalian prioritaskan, paling didomor satukan karena urutan pilihan ini merupakan pilihan prioritas kalian ya karena panitia UMPTKIN itu mulai menyeleksi dari pilihan pertama kalau nggak lulus dari pilihan kedua, kalau nggak lulus maka di pilihan ketiga oke langsung aja kita pilih dimulai dari pilihan pertama PTKIN atau mau kampus dimana, silahkan teman-teman klik ini nah disini ada pilihan PTKIN yang ada di Indonesia kalau nggak salah disini ada 58 atau 59 silahkan teman-teman pilih kampus yang paling diinginkan atau favorit misal disini si pendaftar pilihnya UIN Syarif Hidratullah Jakarta langsung aja kita klik serangkan otoprodinya yaitu hukum ekonomi syariah atau muamalah langsung aja kita klik oke begitu juga untuk pilihan kedua dan pilihan ketiga untuk caranya sama ya, bisa teman-teman pilih jika teman-teman sudah isi semua 3 pilihan program studi beserta PTKIN lalu kita scroll ke bawah nah ini PTKIN titik lokasi ujian ujian dilaksanakan secara luring di PTKIN yang menjadi titik lokasi ujian yang Anda pilih nah berarti ujian UMPTKIN 2023 itu secara offline kalian datang ke PTKIN yang sudah kalian pilih ini nanti ujiannya itu memakai komputer yang sudah disediakan yang ada di kampus tersebut oke silahkan teman-teman pilih ya PTKIN titik lokasi ujiannya disini juga tersedia 59 PTKIN silahkan teman-teman pilih kalau sudah langsung aja kita klik lanjut sekarang kita sudah berada di tipe ujian nah disini ada foto peserta masih bisa diedit ya klik edit foto kalau misalnya kamu mau edit program studi juga bisa klik edit prodi kita scroll ke bawah nah ini ada tipe ujian ujian UMPTKIN 2023 diselenggarakan secara luring pada PTKIN titik lokasi ujian yang dipilih oleh peserta dan menggunakan aplikasi sistem seleksi elektronik atau SSE apa itu? adalah aplikasi ujian menggunakan komputer, PC, atau laptop pelaksanaan ujian tidak ada lagi menggunakan kertas atau paperless baik itu naskah soal maupun lembar jawaban jadi disini intinya kalian ujian di kampus yang sudah kalian pilih menggunakan komputer yang menggunakan aplikasi khusus UMPTKIN yang bernama SSE oke paham ya? selanjutnya kita klik finalisasi lalu disini muncul konfirmasi finalisasi dengan ini saya memahami dan menyetujui tata tertib dan peraturan pelaksanaan UMPTKIN 2023 dengan klik tombol lanjut semua data termasuk foto PTKIN titik lokasi ujian pilihan prodi tidak dapat diubah dengan alasan apapun jadi pastikan semua data yang kalian masukin itu sudah benar dan tepat jangan sampai salah upload ya lalu kita checklist disini saya memahami dan menyetujui kalau sudah kita klik lanjut oke kita sudah selesai memasuki data atau upload berkas untuk formulir pendaftaran UMPTKIN 2023 dan sekarang kita berada di halaman finalisasi peserta disini ada info penting kartu ujian dapat diunduh pada hari Sabtu 29 April 2023 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat jadi silahkan teman-teman kembali login pada tanggal yang telah ditentukan terima kasih nah untuk cara unduhnya insyaallah aku akan kasih tau melalui tulisan di komentar youtube nya aja ya karena kalau disini kan belum bisa unduh belum bisa aku kasih tau gimana tutorial unduh kartu peserta ujiannya nah itu dia tutorial pendaftaran UMPTKIN 2023 sampai cetak kartu ujian semoga data dan upload berkas yang sudah teman-teman masukin tadi itu sudah benar semua dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis sampai jumpa di video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati